Halo semua Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Kamu lagi cari smartphone yang gaming ngebut, desainnya yahut, tapi harganya cuma 2 juta lebih dikit. Nah, mungkin Tekno POVA 4 ini bisa masuk list pilihan. Judulnya great bait banget ya. Tapi bener ya, di video ini kita akan bahas 10 kelebihan dan kekurangan dari hape ini. Tekno POVA 4, bukan yang pro ya. Dan sebelum dilanjutkan pembahasannya, boleh dong putar dulu hapenya, terus kamu tap tombol subscribe biar jadi warna abu-abu. Kemudian aktifin lonceng notifikasinya, biar Maltecno makin semangat berkarya. Sebelum bahas kekurangannya, ada baiknya kita puji-puji dulu, kita bahas kelebihan-kelebihannya. Dan kelebihan pertama dari hape ini adalah di bagian layarnya. Untuk harga yang hemat, hape ini tuh punya layar yang terbilang hebat. Layarnya ini udah kayak hape mahal, gayahnya. Desain layarnya ini udah bergaya punch hole dengan lubang kamera di tengah. Keren dan simetris ya. Ukurannya 6,82 inch HD+, dengan rasio layar memanjang 20,5 banding 9. Layarnya ini visualnya udah bagus, detailnya jernih dan warnanya juga cemerlang. Apalagi layarnya ini udah punya refresh rate 90Hz. Yang bikin kalau buat scrolling-scrolling, sosial media gitu ya, berasa lebih smooth kayak pake hape mahal. Untuk penggunaan di luar keuangan, di bawah cahaya matahari ya, itu juga masih cukup nyaman. Dan untuk respon layar juga udah berasa gaming. Waktu saya pake harian, maupun pada saat main game, itu nggak pernah ngerasain yang namanya delay touch. Waktu dites juga tas sampling rate-nya stabil di 111-125Hz. Pokoknya kalau buat layar udah asik lah. Dan kelebihan kedua dari Techno POVA 4 ini adalah di desain dan build quality-nya. Kalau kamu lihat nih ya, desainnya tuh udah berasa banget aura gaming-nya. Apalagi yang warna silver ini. Paling suka saya. Dia sesuai dengan kelas harganya ya, Techno POVA 4 ini masih pake bodi berbahan polikarbonat. Dengan finishing bodi yang dibuat matte atau ngeduff, jadinya tuh nggak akan kotor ya sama sidik jari. Bodinya juga di desain dengan efek prisma, seakan tuh bersudut padahal rata datar. Dan saya suka banget ya sama tampilan kameranya yang polos gini. Tapi lingkar kameranya tuh gede-gede, ngasih isyarat banget kalau hape ini tuh kameranya cakep gitu. Untuk tepian bodi juga dibuat datar dengan tambahan diamond cut. Jadinya tuh makin berasa berkarakter, makin berasa kesan gaming-nya pada saat dipegang. Dan digenggam ini tuh berasa solid dan kokoh loh. Dan Techno POVA 4 ini ngasih jarak ya, antara bodi dengan mesin di dalamnya. Jadinya berasa ada kesan berongga gitu ya, berasa ada kesan kokong. Tapi hal ini yang bikin panas mesin itu nggak akan ke tangan. Jadinya hape berasa anget-anget normal aja, walaupun dipake main lama. Dan kelebihan ketiganya ya, dari hape harga 2 juta lebih dikit ini, tapi gamingnya berasa ngebut adalah di bagian audionya. Suaranya berasa nendang. Kalau pake earphone, baik kabel ataupun wireless, suaranya tuh berasa lebih saron ya, kalau kamu aktifin fitur DTS Sound, atau Digital Tether System. Dan nggak cuma pake earphone, kalau dengerin suara hape langsung juga nendang, karena ini udah dual speaker. Speaker utamanya di bawah hape, dan speaker satunya lagi, masih jadi satu sih sama earpiece di atas layar. gini nih suaranya. I dream of this perfect toy, and it would protect a kid from this, Megan. I'm Megan, I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Do you wanna hang out? Wanna hang out, yeah, sounds like fun. I can turn off. I thought we were having a conversation. Stop! Don't! Megan! You should probably run. I won't let anything harm you. Ever again? I don't know. Gimana? Mantap nggak suaranya? Kalau kurang berasa kedengeran, pake earphone buat dengerinnya. Dan kelebihan keempat ya, dari hape ini adalah, ini tuh sensornya komplit banget, untuk hape kelas harga segini. Responsif lagi. Kalau untuk keamanan ya, sensor sidik jari tentu aja udah ada. Dan posisinya jadi satu, sama tombol power di sisi kanan hape. Jadinya mudah dijangkau, dan performanya responsif banget. Sekali tap, langsung kunci kebuka. Untuk sensor dasar hape ada semua. Mulai dari sensor cahaya, untuk kecerahan layar otomatis, sensor magnetik untuk fitur kompas, dan sensor gyroscope-nya juga udah hardware, jadinya kalau buat main game, ini asik banget. Dan kalau buat pekerja kantoran, yang suka naik MRT, atau busway, atau KRL gitu ya, udah disediakan sensor NFC, untuk memudahkan baca saldo, dan isi saldo kartu e-money. Fitur yang menurut saya penting nih, untuk jaman now. Dan untuk jalan-jalan menjelajah tempat baru juga, nggak takut lagi nyasar, karena GPS-nya bisa cepat dan akurat baca lokasi kita. Udah gitu, karena bisa fitur kompas, jadinya tuh baca petanya lebih nyaman, karena kita tahu, kita lagi menghadap ke arah mana di dalam peta. Dan kelebihan kelima nih, tentunya keunggulan dari hape yang desainnya udah kelihatan gaming ini, adalah performa gamingnya yang berasa amazing. Ya tentunya untuk hape kelas harga 2 juta lebih dikit ya. Ini berasa, wow. Karena Tecnavo V4 ini udah pake prosesor kencang Helio G99, yang biasa dipake di hape kelas harga 4 juta. Memorinya juga udah lega banget loh, 8 GB RAM, dengan tambahan virtual RAM hingga 5 GB. Dan internal storage-nya juga udah 128 GB, dengan teknologi UFS 2.2, jadinya anti-lelet. Kalau kamu mau ngatur ukuran virtual RAM-nya, kamu bisa masuk ya ke menu setting, terus pilih special feature, dan pilih memfusion. Di situ kamu bisa pilih mau ukuran yang mana sesuai kebutuhan. Dan kalau 128 GB masih berasa kurang, juga bisa ditambahin, pake microSD hingga 1 TB. Dan slot 3 kartunya ini udah dilengkapi sil karet, yang mencegah debu dan caran masuk, jadinya lebih aman pada saat musim hujan kayak gini. Kalau performa main game ini gak perlu diragukan sih, namanya juga hape gaming. Mau main game Mobile Legends udah lancar jaya. Smooth abis walaupun dengan settingan grafis maksimal. Dengan shadow atau bayangan juga diaktifkan. Oh iya, ngomong-ngomong setting grafis tertinggi di hape ini, buat game Mobile Legends ini ya, saat ini tuh belum terbuka pilihan ultranya ya, jadi mentok di high aja. Ini beneran enak loh buat push rank. Dan kalau buat main game berat sekelas COD Mobile, udah bisa sih jalanin game dengan settingan grafis maksimal di HD. Dan frame rate-nya di high, dengan lancar banget. Kalau buat enaknya yang gyroscope gimana, ini enak loh, udah responsif banget buat nge-game. Iya, tapi saya bukan tipe yang suka pake gyroscope sih buat main game. Dan ini kalau buat main agak lama, hape gak panas loh, cuma anget-anget dikit aja, dan performa tetep kenceng, gak ngedrop. Enak buat mabar. Terus kalau kamu suka main Genshin Impact juga, ini udah lancar banget sih, walaupun saya mainnya di setting grafis default aja ya, gak diubah-ubah. Dan selama main tuh gak ada yang namanya nge-lag, bener-bener berasa mulus. Iya, walaupun grafis visualnya gak kelihatan halus. Ya, pokoknya kalau untuk urusan gaming, ini udah berasa kenceng. Dan karena gaming itu nguras baterai, ini juga baterainya udah jadi keunggulan. Udah awet, bisa main game lebih lama. Karena baterainya punya kapasitas yang udah di atas rata-rata hape jaman 0, udah 6000 mAh. Tapi tetep, gak bikin hape ini jadi berat dan tebal, hape-nya tetep nyaman di genggaman. Dan waktu dites ya di dalam ruangan, terus terkoneksi internet lewat wifi, saat hape ini dipakai main game Mobile Legends selama 1 jam non-stop, baterainya berkurang cuma 10%. Dan waktu saya coba ya, buat nonton Youtube sejam non-stop juga, baterainya berkurang cuma 6%. Artinya kan secara teori, hape ini kalau dipakai buat main game Mobile Legends non-stop, bisa 12 jam. Dan kalau misalkan kita buat nonton Youtube non-stop, ini bisa lebih dari 16 jam. Udah lumayan awet kan? Dan kalau buat nge-charge-nya juga, ini udah gak pake lama-lama banget. Ya, walaupun belum bisa dibilang cepat. Karena hape ini tuh udah support 18W charging, dimana kalau nge-charge pake charger bawaannya ya, butuh waktu cuma 1 jam untuk terisi penuh 50%. Ya, tapi kalau mau nge-charge-nya sampai 100% penuh, sekitar 3 jam. Gak terlalu lama kan? Segitu gak terlalu lama kan? Ini 6.000 mAh loh, baterainya gede. Gak goceng doang. Dan kelebaran berikutnya adalah di bagian fiturnya, software-nya. Untuk harga kelas 2,3 jutaan, ini fiturnya berasa komplit. Tekno POV 4 ini udah pake sistem operasi Android 12, yang dibungkus dengan sistem antarmuka HiOS versi 12. Yang tampilan UI-nya tuh berasa simple dan ringan banget. Fiturnya juga banyak banget, yang bikin pengalaman pake HP sehari-hari tuh makin asik. Kayak aplikasi high temp misalnya, yang merupakan temp store bawaan yang menyediain banyak banget pilihan tema yang keren-keren. Pilihan wallpaper yang cakep-cakep juga banyak, dan kalau kamu mau ganti tulisan di HP juga banyak pilihan font-nya. Dan rata-rata tuh semuanya gratis, gak harus bayar lagi kalau mau ganti gaya HP. Terus kalau mau denger berita terkini, atau lagu-lagu terbaru yang lagi hits tanpa kuota, tanpa internet, juga udah disediakan FM radio analog. Ya cuma butuh pake earphone kabel ya, sebagai antena penangkap sinyal FM. Dan di kotak penjualannya, ini dikasih loh earphone. Dan kalau kita swipe ya, layar dari tepi terus ditahan di tengah, akan muncul smart panel, yang akan memudahkan kita buat buka aplikasi-aplikasi penting, yang sering digunakan. Dan juga memudahkan kita kalau mau screen recording, karena ada shortcut-nya di sini. Kalau mau buka dua aplikasi di satu layar, secara bersamaan gitu, gak perlu pake ribet. Cukup swipe aja layar, pake tiga jari dari bawah ke atas. Terus pilih deh, aplikasi yang mau dibuka berdampingan. Gampang kan? Nonton jalan terus, Whatsappan juga gak putus. Terus kalau kita pergi ke menu setting ya, kemudian pilih special function, kita bisa temuin fitur social turbo, yang bikin pake aplikasi WhatsApp tuh jadi lebih asik. Kita bisa ganti suara saat voice call, bisa video call cantik, bahkan kita bisa bikin sticker sendiri, dengan adanya fitur ini. Dan juga masih disediakan ya, app Twin, untuk menggandakan aplikasi social media, dan aplikasi chatting. Jadinya kamu bisa loh, punya tiga nomor WhatsApp aktif berbarangan di HP ini. WhatsApp utama, WhatsApp cloning, dan satu lagi, WhatsApp bisnis, yang bisa di download dari Play Store. WhatsApp sampai tiga, kayak ada yang nge-chat aja. Dan pokoknya banyak lagi ya, fitur-fitur lainnya yang bisa kamu cobain, kalau kamu udah pegang HP-nya. Dan kelebihan ke delapan ya, dari HP ini adalah, kameranya ini kalau buat foto malam, tajam, mantep banget. Ya, kamera selfie-nya sih emang, cuma 8MP, dengan aperture f2.0. Tapi udah dilengkapi lampu LED flash, untuk foto-foto selfie di kondisi gelap. Dimana kalau untuk foto selfie-nya, ini hasilnya udah cukup bagus, untuk kelas harga setara. Detailnya dapet, tajam, jernih, dan juga tone warnanya, saya suka ya. Karena berasa natural, nggak berasa pucat, dan juga nggak berasa gonjreng. Kalau kita foto-fotonya membelakangi cahaya, fitur HDR-nya tuh jalan banget ya, jadinya kita tetap terang, dan background-nya juga tetap kelihatan detailnya. Pokoknya udah enak buat foto-foto selfie. Dan untuk foto-foto selfie potretnya, hasilnya juga udah terbilang cukup rapi ya, potongan blur-nya. Ya walaupun ada sih, kadang-kadang yang namanya salah blur dikit-dikit tuh ada. Wajarlah, karena ini selfie-nya masih single camera. Dan ini kamera belakangnya, yang kalau buat foto-foto malam tuh asik banget. Kameranya cuma 2 emang, tapi kamera utamanya udah 50MP, dengan bukaan lensa yang lebar banget, kayak hape flagship. Aperture-nya f1.6, terus disandingkan dengan kamera potret 2MP, dimana fitur kameranya tuh udah komplit banget. Untuk UI kameranya sendiri kayak gini ya, di bagian atas jendela bidik, kamu bisa temuin shortcut buat ke kamera setting ya, mulai dari HDR, rasio kamera, dan sebagainya. Dan di bawah sini, kamu bisa pindah-pindah yang namanya mode kamera, mulai dari perekaman short video. Terus juga ada rekaman video. Di sini kamu bisa atur juga ya, stabilisasinya aktif atau enggak. Terus juga ada AI cam, buat foto-foto, kamu bisa atur juga ya, mau 50MP-nya aktif atau enggak, di atas sini. Ada beautify juga, dan beautify-nya ini tuh dia enggak cuma muka aja ya, dia juga bisa beautify buat body gitu, karena dia ada body shapingnya tuh. Terus dia juga punya mode potret, dimana mode potretnya ini kita bisa atur ya, untuk fitur-fitur kayak natural light, segala macem gitu ya, dia ada di sini. Terus juga ada mode super night, buat foto-foto malam. Terus kalau kita swipe dari bawah ke atas kayak gini, akan muncul fitur-fitur lainnya yang tersembunyi ya, kayak IR shoot ini tuh untuk foto-foto, kalau misalkan pakai stiker gitu ya, terus juga ada mode pro, dimana mode pronya ini settingannya tuh komplit banget ya, fokusnya bisa di setting, shutter speed bisa di setting, ISO, white balance, pokoknya komplit untuk mode pronya. Terus selain mode pro, di sini juga ada mode slow motion, ada juga panorama, mode dokumen untuk sebagai scanner, dan juga mode timelapse. Komplit banget kan, untuk fitur-fitur kameranya. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya, ini udah detail jernih cakep banget. Dengan ukuran file fotonya ya, kalau kita foto-foto pakai mode auto gini, itu sekitar 12,5 sampai 13 megapiksel. Warnanya bagus, terus HDR-nya juga jalan banget ya, jadinya kalau kita foto-foto, dengan background langit itu, langitnya detailnya dapat, dan foto objeknya juga kelihatan detail. Ya, untuk kelas harga 2,3 juta, ini hasil foto kameranya udah berasa ajib, berasa mantep. Kalau buat foto-foto potret, apalagi ini jarang banget loh, yang namanya salah ngeblur. Bener-bener rapi hasil blurnya. Dan hasil fotonya tuh, jadi kelihatan lebih dramatis. Cakep keren. Dan kayak yang saya bilang tadi ya, kalau buat foto-foto mode malam, ini keren banget. Kamu bisa lihat sendiri ya, hasilnya detail dan tajam. Bagian gelap, bagian bayangan tuh minim banget noise, dan bagian terangnya, bagian lampu-lampu itu, detailnya tuh dapat banget. Asli keren untuk foto-foto malamnya. Gimana? Walaupun belum ada kamera makro, belum ada kamera ultrawide, ini hasil foto-fotonya udah mantep kan? Dan kelebihan ke sembilan nih, masih di bagian kamera. Ini kalau buat rekam video, udah stabil banget, baik kamera depan, maupun kamera belakang. Nah, untuk perangkaman video, menggunakan kamera depan, kalau stabilisasinya diaktifin kayak gini, stabil banget. Ini di 1080p dengan 30fps. Kualitasnya kayak yang kamu lihat. Ini saya pegang satu tangan aja ya. Gimana? Stabil nggak? Kalau untuk kamera belakangnya gimana, ya pasti stabil juga. Cobain yuk. Oh, itu kewannya awan apa. Kewannya apa? Tuh, untuk stabilisasi, kalau buat jalan, mantap banget ya. Di 1080p, 30fps, dengan ultrasedinya diaktifin. Kalau dipakai buat jalan, enak banget. Jalan di pinggir ya. Dan kelebihan terakhir ya, kelebihan ke-10 dari hape ini adalah, tentu aja, di harganya. Dengan harga 2 juta lebih dikit ya, sekitar 2,3 juta, ini tuh udah punya desain cakep, build quality bagus, terus layarnya juga mantep, dan performanya juga gaming ngebut. Jadinya tuh bayarnya tuh berasa lebih hemat. Dan pada saat kita beli ya, kalau kamu yang belum nonton video unboxingnya, ini dari dalam kotaknya tuh isinya komplit banget. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya beli-beli aksesoris lagi. Dan itu udah 10 kekurangan, eh 10 kelebihan ya, yang udah saya bahas dari awal sampai akhir. Dan kali ini kita akan bahas kekurangan-kekurangan dari Tecno Pop 4 ini. Dan kekurangan pertama dari Tecno Pop 4 ini adalah di bagian layarnya. Emang sih ada kelebihan, tapi ada kekurangannya juga. Ya, karena dengan ukuran 6,82 inch, ini layarnya masih HD Plus aja. Karena ukuran layarnya luas ya, kalau kita pandang layar dari jarak deket gini tuh, titik-titik piksel layar cukup terlihat. Ya, tapi siapa sih ya yang ngeliatin layar HP dari jarak deket kayak gini? Kalau misalkan dari jarak normal kayak gini gitu ya, ini tuh jelas bening detail gitu ya. Nggak kelihatan, nggak berasa yang namanya piksel-piksel layarnya. Jadi itu sebagai kekurangan atau bukan ya. Dan kelebihan kedua, eh kelebihan, dan kekurangan kedua dari HP ini adalah... Apa ya kekurangan kedua? Harganya sih nih, udah cakep. Fiturnya juga udah mantep. Apa ya kekurangan keduanya? Dan kekurangan kedua dari HP ini adalah... Apa ya? Mudah aja dah. Tahu kurang tuanya apa. Tua sendiri di komen.